assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sebelumnya saponi channel telah mengupload video bagaimana cara perakitan tiang dari baja ringan ya teman-teman nah kali ini saponi channel akan melanjutkan menyambung video sebelumnya teman-teman kalau video sebelumnya adalah merakit tiang dari baja ringan nah kali ini saponi channel akan melanjutkannya dengan menegakkan tiang dan sekaligus memasang resplank atau merakit resplanknya teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan persilahkan subscribe karena subscribe tutorial gratis jika ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan beragikan ke temen-temen yang lain dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang saya upload baik jika sudah mari kita lanjutkan baik teman-teman harus teman-teman perhatikan ya sebelum terpasang setiap baja ringan tuh ada besar dan sebelahnya kecilnya seperti ini ya ini besar ini sebesar jadi sama-sama besar letaknya posisinya ya teman-teman dan yang kecilnya sebelah sini juga harus sebelah sini kecil juga jadi waktu memasangkan itu kita tidak repot jadi langsung masuk ya teman-teman nah ini seperti ini jaraknya adalah 13 cm ya teman-teman nah seperti ini nah harus sesuaikan karena tiangnya adalah jaraknya 13 cm jadi tonggaknya ini 13 cm teman-teman agar langsung masuk ya teman-teman nah ini teman-teman ya setiap baja ringan adalah sebelah sini besar yang ini kecil jadi waktu di tiangnya kita perhatikan juga nanti waktu begitu masukkan nah nah seperti ini ya teman-teman eh tiangnya sudah ukurannya pas 13 cm 13 cm jaraknya jadi abis itu masuk aja tenang teman-teman masuk ya nah diadunya yang tonggaknya empuan yang kecil masuknya dengan yang besar ya yang tiangnya yang besar jadi kalau tonggaknya yang besar berarti yang tiangnya yang bagian posisi yang kecil ya teman-teman jadi dia masuk ya nah ini karena ketinggiannya kurang jadi terpaksa kita ganjel karena maklum karena kerja kita sendirian jadi harus diganjel untuk sebagai penahannya teman-teman kalau bisa ngukurnya yang pas jadi tidak mengganjel seperti ini ini kemarin karena pembagian baja ringan nya biar enggak terbuang maka biar mengganjel jadi menggantung sedikit enggak papa ya teman-teman untuk menghemat nah setelah semuanya udah pas sudah masuk tinggal kita mau menguncinya teman-teman teman sekrup ya ya Nah inilah tiangnya teman-teman ya kita udah baru menegakkan satu tiang dulu ya teman-teman nah ini yang tiang di tengah juga sama dia kita gantung untuk kelihatan cantik teman-teman nanti ya kita kasih batu batas sekeliling atau segi empat boleh jadi kalau mau bulat ya tapi karena ini semi minimalis jadi kita nanti batu batanya atau semennya adalah kita bikin peta ya teman-teman jadi tidak kelihatan yang gantungan sambungannya teman-teman untuk menutupi sambungannya atau yang gantung tersebutnya teman-teman ya sama ya teman-teman begitu sudah pas baru kita kunci kita skrup semuanya minimal kita skrup dua-dua kiri kanan muka belakang ya teman-teman nah untuk mengambil ketegakannya kita menggunakan waterpas ya teman-teman ya kita waterpaskan semua kiri kanan samping nah karena kedua tiang ini sudah selesai teman-teman maka sekarang tinggal merakit resplank nah teman-teman bisa perhatikan begini caranya merakit resplank ya teman-teman motif yang dibuat kemarin ya teman-teman sama motifnya adalah seperti membuat kita motif untuk tiang ya teman-teman hanya ada sedikit sedikit agak bulat overnya ya teman-teman variasinya open nah kita lengketkan variasinya ini dipotong-potong selera dengan selera teman-teman masing-masing mau bikin panjangnya berapa jaraknya berapa ya tapi untuk lebih manisnya teman-teman ambil as atau seperti ini ya kita cipenanya menggunakan motif yang wajib ya teman-teman nah kalau motif sebenarnya tergantung selera teman-teman ya bukan mesti harus wajib ya mungkin teman-teman punya anisiatif punya kreatif sendiri ya bisa dibuat dan sesuka hati teman-teman ya kecuali permintaan sama pemilik rumah ya teman-teman ya kita tempelkan dulu di satu baja ringan ya batangan baja ringan setelah diukur ya tadi berapa lebarnya dari tiang satu ke tiang satunya lagi baru kita ambil as Nah sudah itu kita scrub seperti ini ya dan jarak pun itu tergantung teman-teman ya musleranya berapa sukanya berapa ya kita tidak ada pemakaian sini ya karena yang akan mengerjakan adalah teman-teman ini sekedar teorinya saja dan sebagian praktiknya seperti ini saya sering naked man Terima kasih telah menonton Nah setelah selesai kita lengketkan kita skrup ke bajaringan satunya Lalu kita tempelkan lagi skrupkan lagi bajaringan satunya lagi ya teman-teman Nah ini kita menggunakan hanya satu lapis ya tidak di double ya teman-teman Karena kalau di double banyak banget ya menghabiskan bajaringan ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman sama menyekrupnya ya teman-teman Nah ini jadi dengan motifnya itu tiga lapis atau tiga bajaringan Jadi jendekkan ya teman-teman Ini untuk resplank ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya jadinya seperti ini dari dalam ya teman-teman Ini dari dalam Nah ini kita balik Nah ini di sebelah di wajah Seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Nah ini yang masih pemula ya khususnya ya teman-teman Untuk para senior sih ya sudah bagus banget lah Nah ini para senior bisa langsung praktekkan ya teman-teman Jadi tonton berulang-ulang jika masih ragu ya teman-teman Oke teman-teman sebelum kita naikkan resplanknya Kita kasih bracket dulu ya teman-teman Untuk menguncinya ya teman-teman Atau untuk membauhnya ya Atau skrup ya Seperti ini ya teman-teman Bracketnya juga kita bikin dari bajaringan Kita belah ya teman-teman Agar mudah menyekrutnya ya teman-teman Nah ini Ini fungsinya untuk menahan ya teman-teman Menahan resplank tadi ya Karena kita kerja sendiri Maka kita harus pakai penahan Untuk menumpangkan ya Kecuali kita kerja berdua Bisa dipegangkan dulu ya Nah sebelah sini sama juga Kita pasang bracketnya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 jadi maklum lupa ya karena kerja sendiri video sendiri teman-teman ini sudah selesai dipasang dengan masang rangnya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati